Hai semuanya, kami dari Forum Tentor Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal-soal SBM PTN Kimia. Nah, di sini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama yang berisi soal-soal SBM PTN dari nomor 31 sampai 35, kemudian bagian kedua berisi soal-soal SBM PTN nomor 36 sampai nomor 40, kemudian untuk bagian yang ketiga berisi soal-soal SBM PTN Kimia dari soal nomor 41 sampai 45. Nah, begitu semoga bermanfaat, jangan pantang menyerah dan terus semangat berlatih serta berdoa. Good luck! Langsung saja kita ke soal pertama, di sini terdapat soal struktur molekul senyawa karbon dengan disfungsi OH, kemudian yang ditanyakan adalah produk oksidasi senyawa di atas adalah, nah, jadi di sini kalau kita tuliskan ulang, senyawanya ini adalah memiliki tiga atom C ya, tiga seperti ini, dan kemudian di atom C kedua terdapat digus fungsi OH, di sini hanya ada tiga, kemudian di sini H1, dan di sini hanya tiga. Nah, seperti ini kalau kita tuliskan lagi, terus struktur molekulnya, kemudian di sini produk ini, senyawa ini dioksidasi, maka akan menghasilkan senyawa apa? Nah, di sini kalian harus ingat ya, bahwa molekul ini merupakan senyawa alkohol sekunder, apa itu alkohol sekunder? Alkohol, penyawa alkohol yang di mana atom C-nya mengikat, digus OH-nya terikat pada atom C yang nomor 2, jadi di sini kan atom C nomor 1, di sini atom C nomor 2, dan di sini atom C nomor 3, ini merupakan alkohol sekunder. Nah, jadi kemudian kita diminta untuk meramalkan produk hasil oksidasi senyawa alkohol sekunder ini. Jadi, ingat di sini, alkohol sekunder, jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton atau senyawaan alkanon. Nah, dari sini kita sudah bisa memprediktikan ya, jawabannya yang terdapat di pilihan jawaban ini. Untuk jawaban A, ini gugut fungsinya bukan keton ya, jadi yang A salah. Kemudian untuk yang B, ini juga bukan keton, ini ester. Nah, kemudian yang C, yang C ini, gugut fungsinya adalah keton ya, jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian kita nampus dulu yang D, yang D ini COOH, asam karboksilat, salah ya, kemudian yang E juga salah. Maka, jawaban untuk nomor 31, produk oksidasi senyawa dari alkohol sekunder ini adalah yang C, akan menghasilkan senyawa keton. Maka jawabannya adalah C. Nomor selanjutnya, atom S dengan nomor atom 16, merupakan atom pusat dalam senyawa dengan O dengan nomor atom 8. Kedua spesies berikut yang bersifat nonpolar dan tidak memiliki pasangan elektron bebas pada atom S adalah, nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari manakah spesies senyawaan atom S dan O ini yang bersifat nonpolar dan tidak memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. jadi untuk menentukan adanya PEB atau tidak, maka kita harus menggambar struktur molekul dari masing-masing spesies ini. Jadi, sebelumnya yang harus kalian ingat, bahwa ciri senyawa polar itu, ciri senyawa polar adalah salah satunya, umumnya memiliki, pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, seperti ini ya. Jadi, sekarang kita langsung gambar saja struktur dari masing-masing set-set ini. Jadi, di sini kita gambar dulu untuk SO. SO, di sini kita buat konfigurasi elektron dari atom S dan O dulu ya. Atom S itu nomor atomnya 16. Jadi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Nah, dari sini kita bisa menentukan elektron valensi dari masing-masing atom, di mana nanti elektron valensi digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan elektron valensinya atom S itu adalah 6. Kemudian, kita buat juga konfigurasi elektron atom O. 3P5 ya. Nah, dari sini kita bisa tahu elektron valensi atom O adalah 7. Oh, maaf. Ini nomor atomnya 8 ya. 7, 17. Jadi, ini kita hapus. Nah, ini 8. Maka di sini adalah 4. E-nya elektron valensinya adalah 6. Nah, di sini sama-sama 6 elektron valensinya. Sekarang langsung saja kita gambar atom S dan O. Elektron atom S saya gambarkan belakang seperti ini ya. Nah, 1. Maaf, jadi mulainya bisa dari sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dipasangkan kepada elektron dari atom O. Elektron atom O itu juga 6. Jadi, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini terdapat ikatan rangkap ya. Untuk struktur lewisnya SO32- Kita gambarkan di sini atom pusatnya adalah S Kemudian atom O Ini atom O, atom O Kemudian terdapat muatan Oh, di sini termuatannya 2- ya Oh, muatannya kita sudah usah gambarkan dulu. Jadi, kita gambar lewis dari SO3 dulu ya SO3 Di sini atom S itu memiliki 6 elektron valensi Sehingga untuk mengikat 6-nya Nah, di sini nanti ada 1 ikatan yang rangkap antara atom O dan S-nya Nah, kita buat di sini saja Di sini Kemudian ini elektronnya S Ini ikatan komponen koordinasi ya Ini juga Kemudian di sini atomnya O, atomnya O Nah, atom O-nya Atomnya O itu kan 6 Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang di sini ini juga Kita tuliskan ini dot values dari atom O Nah, kemudian untuk Senyawa Struktur lewis dari SO3 2- 2- 2- di sini artinya Molekul ini sudah menangkap 2 elektron Jadi, saya letakkan di sini ya Nah, ini adalah elektron Dari hasil penangkapannya ini Muatan min 2 Kemudian sekarang kita buat struktur molekulnya SO3 Nah, seperti tadi ya SO3 ya Jadi, S-nya di sini Kemudian O, O, O Nah, S di sini memiliki 6 elektron valensi Sehingga kita bisa langsung memasangkan seperti ini Nah, kemudian untuk atom O juga memiliki 6 elektron valensi Sehingga kita bisa langsung memasangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian yang di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sudah, kemudian kita akan menggambar struktur molekul yang belum adalah SO2 ya SO2 belum Nah, S dan O di sini Nah, di sini elektronnya S itu ada 6 Maka bisa kita tuliskan seperti ini 4, 5, 6 Nah, ini nanti PEB Kemudian atom O juga elektronnya 6 Kita letakkan di sini elektronnya Nah, kemudian di sini elektronnya atom O Nah, seperti ini Nah, seperti ini struktur lewis dari SO2 Nah, kemudian kita akan Menggambarkan struktur lewis dari molekul SO4 2- Jadi, atom pusatnya adalah S ya Di sini S, kemudian O Atom O-nya itu ada 4 Nah, seperti ini Nah, seperti ini Nah, seperti ini Kemudian Atom S ini memiliki 6 elektron valensi Sehingga Bisa kita tuliskan Jadi, di sini nanti ada ikatan rangkap ya Di sini elektron dari S, 1, 2 Kemudian 3 Kemudian 5 Nah, satunya ini di sini Jadi, ini hapus Nah, jadi elektronnya S di sini Nah Jadi, dia sedang ini 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian 1 elektronnya lagi di sini Nanti dia ikatan rangkap Jadi, atom O di sini Ini merupakan ikatan kovalen koordinasi Karena elektron yang digunakan oleh atom S Untuk berikatan atom O dan S ini Merupakan elektron hanya dari atom S saja Yang menyebabkan elektronnya Jadi, langsung kita sesuaikan ya Elektronnya O di sini berarti 1, 2, 3, 4 5 Atom S sebagai atom pusatnya ya Jadi, kita bisa gambarkan di sini S Kemudian Atom O mengelilingi atom S Nah, di sini terdapat muatan min 2 Sehingga struktur Lewis untuk SO 42 min adalah Jadi, ini elektronnya S Saya gambarkan bulatan ya Dot Nah, karena sudah menangkap 2 elektron ya Maka di sini ada tambahan 2 elektron Dalam semuanya SO 4 ini Kemudian elektronnya O Atom koordinasinya itu ada 6 Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang di sini juga ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan yang di sini juga Di sini ada ikatan rangkapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan yang di sini juga ada 6 Nah, seperti ini Struktur Lewis dari SO 42 min Nah, kemudian Sekarang Kita akan Menentukan Mana Spesi yang merupakan Senyawa yang bersifat non-polar Dan tidak memiliki pasangan elektron bebas Ya, kita ingat ya Bahwa jadi senyawa Polar itu memiliki PEB Maka kita akan mencari Senyawa yang tidak memiliki PEB Karena yang ditanyakan adalah non-polar Senyawa yang tidak memiliki PEB Itu adalah SO3 Ini ya Kita menggunakan Tentang yang berbeda SO3 Ini Kemudian SO42 min Nah Maka Sudah terlihat ya Jawabannya Adalah SO3 Dan SO42 min Jawabannya adalah E Lanjut ke soal nomor 33 Persentase masa atom S Dengan masa atom relatifnya 32 Dalam suatu senyawa adalah 40% Jika tetapan avogadronnya 6 x 10 pangkat 23 Maka jumlah atom S Yang terdapat dalam 1,6 gram senyawa tersebut adalah Jadi disini kita diminta untuk Menentukan banyaknya jumlah atom S Yang terdapat dalam 1,6 gram senyawa tersebut Nah jadi Langkah pertama adalah Kita Akan Menelesaikan Bentuk persennya ini Jadi 40% dari Senyawanya dari 1,6 gram Maka disini kita bisa tuliskan Masa S Atau belerang dalam senyawa Ini adalah 40% itu adalah 40 per 100 Dikali 1,6 gram Maka hasilnya adalah 0,64 gram Nah kemudian Kita tentukan Yang terdapat dari belerang ini 0,64 gram Dibagi 32 gram per mol Dengan 0,02 mol Nah kemudian Yang ditanyakan adalah Jumlah partikel atom belerang Disini Yang kita tuliskan Jumlah partikel belerang S adalah Nah rumusnya Tentu kalian masih ingat ya Materi Dulu Konsep mol Yang Sudah terlalu Dari di kelas dulu Jadi disini Ada mol Kemudian Ada jenis partikel ya Jumlah partikel Gimana Jika ingin mengubah dari mol Ke jenis partikel Itu harus Dikalikan L Kemudian Ini dibagi L Apa itu L? L itu adalah Bilangan Apogadro Yang besarnya 6,02 Kali 10 Tangkat 23 Disini Jadi kekali ya Nah kemudian Langsung kita Langsung kita Masukkan Jumlah partikel S adalah Rumusnya mol Dikali L Yang tadi ya 6,02 Kali 10 Tangkat 23 Partikel Per mol Langsung kita Masukkan Mol Nya adalah 0,02 Dikali 6,02 Kali 10 Tangkat 23 Hasilnya adalah 1,2 Kali 10 Tangkat 22 Partikel Maka Jawabannya Adalah D Lanjut Ke soal Nomor 34 Kalsium Karbonat Dengan Masa Molekul Relatifnya 100 Dapat Diperoleh Dengan Mereaksikan 160 Gram Ca CN2 Dengan MR 80 Dengan 180 Gram H2O MR 18 Menurut Reaksi Berikut Nah ini Reaksinya Maka Masa Padatan Kalsium Karbonat Yang dihasilkan Dari reaksi Tersebut Adalah Nah jadi Disini Yang Dicari Adalah Masa Padatan Kalsium Karbonat Coba Perhatikan Di reaksi Disini Yang Padatan Itu Adalah Ca CN2 Dan Ca CO3 Nah Jadi Ini Yang Dicari Masanya Jadi Masa Ca CO3 Yang Dicari Nah Jika Kalian Menemukan Soal Stoichiometri Seperti Ini Maka Langkah Awal Yang Harus Kalian Perhatikan Adalah Persamaan Reaksinya Kalian Perhatikan Dulu Apakah Sudah Setara Atau Belum Persamaan Reaksinya Jika Sudah Setara Maka Kalian Bisa Langsung Lanjut Ke Langkah Kedua Yaitu Mengkonversikan Apa Yang Diketahui Di Soal Kedalam Bentuk Mol Nah Jadi Disini Kita Tentukan Mol Masing Zat Reaktan Yang Diketahui Jadi Disini Berhubung Ada Dua Zat Reaktan Yang Diketahui Yaitu Ca Cn2 Dan H2O Maka Nanti Kita Harus Mencari Pereaksi Pembatas Yang Terlebih Dahulu Untuk Menentukan Mana Yang Digunakan Untuk Dalam Perhitungan Perhitungan Jadi Mol Ca Cn2 Adalah 160 Dibagi MR 80 Tama Dengan 2 Mol Jadi Disini Mol Ca Cn2 Adalah 2 Mol Kemudian Mol H2O Itu Adalah 180 Dibagi 18 Sama Dengan 10 Mol Nah Disini Sekarang Kita Selanjutnya Mencari Pereaksi Pembatas Yang Terlebih Dahulu Untuk Menentukan Manakah Yang Bereaksi Duluan Atau Habis Bereaksi Duluan Jadi Caranya Untuk Menentukan Pereaksi Pembatas Jadi Ini Saya Tuliskan Dulu Pereaksi Pembatas Itu Adalah Pereaksi Yang Habis Bereaksi Duluan Habis Bereaksi Lebih Dulu Lebih Dulu Kemudian Adalah Mol Dibagi Dengan Koefisien Reaksi Kemudian Kita Lanjut Disini Untuk Mencari Reaksi Pembatas Untuk Ca CN 2 2 Dibagi Koefisien Reaksinya 1 Di sini 2 Kemudian H2O 10 Mol Dibagi Koefisien Reaksinya 3 Maka Di sini 3 Sekian Sekian Nah Kemudian Dari sini Kita bisa Lihat Hasilnya Di sini 2 Di sini 3 3 Mana Yang Paling Kecil Ca CN 2 Jadi Ca CN 2 Yang Digunakan Sebagai Pereaksi Pembatasnya Nah Kemudian Setelah Itu Karena Yang Akan Kita Cari Adalah Ca CO3 Ini Masanya Berarti Kita Membutuhkan Harga Mol Di sini Ca CO3 Caranya Gimana Jika Kita Sudah Menemukan Harga Mol Yang Ada Di sini Reaktannya Maka Kita Bisa Menemukan Harga Mol Di Harga Mol Untuk Yang Lainnya Jadi Kita Bisa Menentukan Bisarnya Mol Ca CO3 Caranya Adalah Dengan Membandingkan Perbandingan Koefisien Reaksinya Dengan Mol Tadi Jadi Di sini Kita Bisa Tuliskan Mol Ca CO3 Sama Dengan Rumusnya Adalah Koefisien Ca CO3 Atau Yang Dicari Sama Dibagi Koefisien Yang Diketahui Itu tadi Adalah Ca CN2 Reaksi Pembatasnya Kemudian Dikali Mol Ca CN2 Ingat Mol Yang Digunakan Adalah Mol Ini Karena Ini Hanya Digunakan Sebagai Preeksi Pembatas Untuk Kita Mengetahui Yang mana Preeksi Pembatasnya Itu Tapi Perhitungannya Tetap Menggunakan Ini 2 mol Kemudian Langsung Kita Masukkan Koefisien Ca CO3 1 Koefisien Ca CN2 1 Maka Langsung Saja Jumlah Mol Ca CO3 Sama Dengan Jumlah Mol Ca CN2 Yaitu 2 mol Nah Disini Kita Sudah Menemukan Mol 2 mol Maka Kita Tinggal Mencari Harga Masa Ca CO3 Menggunakan Rumus Mol Dikalikan MR Ca CO3 Disini 2 Dikali MR Ca CO3 Disini Sudah Diketahui 100 Maka Masa Ca CO3 Adalah 200 gram Nah Ada ya Jawabannya Maka Jawabannya Adalah E Nomor Selanjutnya Yaitu Nomor 35 Pada Tekanan Dan Suhu Yang Sama Terdapat 5,8 Gram Gas X Yang Menempati Wadah Bervolum 2 Liter Sedangkan 1,4 Gram Gas Nitrogen Dengan MR 28 Menempati Wadah 1 Liter Yang Ditanyakan Adalah Masa Molekul Relatif Gas X Jadi Ini Yang Ditanyakan MR Gas X Jadi Disini Disoal Diketahui Ada 2 gas Jadi Gas X Kemudian Ada Gas Nitrogen Jadi Kuncinya Disini Jika Ada 2 gas Pada Tekanan Dan Suhu Yang Sama Maka Berlaku V1 Per N1 Sama Dengan V2 Per N2 Saya tulis Dulu Jadi Kita Pada V Dan T Yang Sama Berdapat 2 Gas Maka Berlaku V1 Per N1 Sama Dengan V2 Per N2 Jadi Disini V N 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 Adalah Mol Nah Kemudian Langsung Saja Kita Sudah Mempelajari Rumusnya Kemudian Sekarang Kita langsung Masuk Ke V1 Per N1 Sama Dengan V2 Per N2 Nah Disini Nah disini Nah disini Kita Ada V2 Ada V2 Masa Dibagi MR Nya Gas V Kemudian Ada V Dibagi Masa Per MR Nya Gas Nitrogen Atau N2 Nah Kemudian langsung Kita masukkan Saja ya Volumenya Gas Tic itu Adalah 2 Liter Kemudian Masanya Gas Tic itu Adalah 5,8 Nah ini Dibagi MR ya MR Gas Tic Kemudian Volumenya Gas nitrogen Itu Ada 1 Liter Masanya Nitrogen Itu 1,4 Dibagi MR 28 Nah Dari Sini Sudah Kita Tinggal Hitung ya 2 Kali MR X Sama Dengan 116 Maka MRX Sama Dengan 58 Nah Maka Jawabannya Adalah C Ya Itu Tadi Pembahasan Soal Soal SBMPTN Kimia Dari Tahun 2016 2017 Dan 2018 Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Terus Semangat Berlatih Latihan Soal Karena Dari Situ Kalian Akan Terbiasa Untuk Mengerjakan Soal Soal SBMPTN Jika Kalian Ingin Melihat Video Yang Lainnya Kunjungi www. Buku Edukasi Dotcom Selamat Belajar Sampai 因为